Hai ketemu lagi sama gue Hendra Anja di KDI Kelas Drum Indonesia Nah hari ini gue akan share salah satu Bukan komplainan sih, tapi kadang-kadang kita main itu jadi monotone Apa sih itu yang menyebabkan, kok kayaknya kalau dia main itu monotone ya drumnya Kenapa gitu-gitu terus gitu ya Nah ada beberapa faktor yang mempengaruhi gitu Dan yang bisa kita ubah supaya permainan drum kita menjadi tidak monotone gitu Apa itu? Nah temen-temen ayo dong support KDI dulu dengan subscribe Supaya temen-temen bisa update terus ya dengan klik bellnya Terus kemudian share buat temen-temen yang lain juga Gak cuma temen-temen drummer ya Mungkin temen-temen punya temen-temen keyboardis Vokalis, pianis, segala macem ya Yang perlu, ini si drummer gue nih begini-begini nih Gue nanti mau gue kasih nih gitu misalnya ya Perlu-perlu belajar boleh Bukan yang paling terbaik gitu Tapi yang paling gak yang mungkin gue bisa bilang paling lengkap mungkin ya gitu ya pelajarannya Bisa menjadi pilihan buat temen-temen Dan juga yang mau merchandise, topi, kaos Wah ini temen-temen bisa hubungin nomor WhatsApp gue Ya temen-temen bisa order disini Langsung sama gue, oke Nah kita masuk ke pelajaran atau tips hari ini Yaitu membuat permainan drum kita jadi gak mau nonton tuh gimana caranya Jadi yang kadang tuh yang membuat kita selalu main itu-itu aja, itu-itu aja gitu ya Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Yang pertama Yaitu misalnya Misalnya Kita biasa mainin ada lagu yang Apa ya Funk deh Kita coba Saya kasih contoh rhythm ya Rhythm misalnya Nah kedengeran ya Nah Contoh-contoh rhythm seperti ini Biasanya Kita mainin kan dengan satu high hati 1 per 8 Nah 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 7 7 7 8 4 4 4 5 4 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 10 10 10 yang berikutnya setelah aksen kita bisa mainin tadi yang gue bilang dari awal adalah subdivision subdivision yang gampang jadi ini kita main dalam note sepert 8 nanti pas ref atau bagian chorus nya teman-teman bisa ganti atau pindahin subdivision nya ke 1.16 contohnya jadi nggak harus ter-ride dulu ya kalau ride kan udah pas udah rame aja gitu ya misalnya kayak gini Masuklah misalnya mau mainin aksen boleh salah satu contohnya seperti itu jadi dari yang tadi nah ini sendiri pun 1.16 kan ada aksennya juga mode 1 atau di up-up nya offbeat nya pakai stack bisa juga gitu ya Nah itu salah satu yang membuat permainan drum kita jadi nggak monotone kesannya ini ada mau masuk bagian yang lain ada perubahan gitu jadi nggak monotone ya Apalagi kalau misalnya satu tim itu enggak ada pemain perkusi gitu jadi kan kedengeran kosong banget kalau pakai cuma 1.8 gitu ya Nah kalian bisa mainin di 1.16 sudah akan luas banget kalian bisa mainin seperti 3-2 nya double full stroke roll gitu nya kan atau six tablet nya pilih Nah salah satu contohnya itu jadi temen-temen di 1.16 sudah akan luas banget ya pilih 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 Nah salah satu contohnya itu Jadi teman-teman gak akan Apa namanya istilahnya boring gitu ya Gak akan terkesan monotone gitu Nah makanya mesti dibedain Tapi jangan kebalik Maksudnya kadang-kadang kita mainin 16 beatnya dulu Terus riffnya di satu gitu Jadi dibaitnya itu udah main rame begini Pas riffraint Ini malah turun jeblok banget Maksudnya bakal terjun bebas banget gitu Jelek malah makin turun rasanya gitu Kecuali nah ini tips yang kedua Kecuali kalau kita main udah apa Apa Baiknya itu udah Udah 1 per 16 misalnya Nah riffnya kalian bisa sikat di yang lebar Yaitu dengan right Atau dengan open hi hat gitu Jadi misalnya Nah itu baru cocok gitu Jadi kalian gak akan monotone apa Apalagi bahkan malah menurun gitu Subdivision nya salah gitu dari rame ke sepi Harusnya kan dari sepi dulu Lampelan baru naikin gitu Oke nah Salah satu cara berikutnya yang ketiga adalah Teman-teman bisa mainin pakai ghost note Gitu kalau kalian punya Apa ini namanya Alat-alat perkusi tambahan Seperti yang ada di video gue satunya Itu menggunakan shaker Teman-teman bisa gunakan Misalnya Baiknya misalnya Ini balik ke baik Karena ini sepi banget Rumah lebih penuh Itu salah satu contohnya Kemudian juga dengan tamborin Oke Nah kalau teman-teman mau tau yang pakai percussion Teman-teman bisa nonton Ada di videonya udah ada di youtube channel ini Nah berikutnya teman-teman bisa pakai Alat perkusi yang lain Misalnya Seperti ini gitu ya Maininnya di dalam Variasinya biasanya kayak variasi-variasi itu Apa namanya Ghost note Gitu ya Jadi misalnya kalian ada main Determin Ini carro kecil Gitu ya Gitu ya Lalu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Dik this Gitu ya Gitu ya Bisa juga 16 bit-nya, rest-nya Nah, jadi bisa kayak gitu ya Ini gue tambahkan Dengan ghost note juga bisa gitu ya Banyak macamnya supaya permainan kita itu Jadi nggak terkesan monotone ya Jadi kasih aksen sekali-sekali mungkin dengan paradiddle Nah, dengan paradiddle tapi mungkin dengan Inversi juga yang berbeda gitu ya Jadi misalnya nggak selalu paradiddle-nya itu ya Kalau begitu terus juga akan monotone juga gitu ya Jadi kita kadang-kadang kasih yang aksennya di sini Satu Dan dua-dua Nah, itu udah ada pelajarannya di Inverted paradiddle Udah ada semua Jadi teman-teman bisa pakai itu Kemudian yang di Di right juga bisa Menggunakan paradiddle dan Inverted-nya Segala macam ya Terus kemudian kalian bisa main Waktu udah di right Kalian tetap mainin pakai Percussion-nya gitu ya Ya, jadi teman-teman bisa Bisa gunakan Banyak cara untuk Apa namanya Menambahkan supaya Rhythm kalian tuh nggak boring gitu Dari bait, ref, ref Belum nanti ke lagu lain Yang rhythm-rhythmnya hampir sama Begitu juga gitu kan Nah, nanti Jadi Biasanya orang akan bilang Yang dengerin Atau musisi yang lain Teman-teman musisi yang lain Yaitu Monotone Ininya Apa Rhythmnya lu coba yang lain Nggak Kayak gitu-gitu Terus misalnya teman-teman Ini yang tips lain Kalian nggak punya tambahan Bonggo Atau Jimbe Seperti ini gitu ya Teman-teman bisa gunakan Rhyme-nya Ada malah yang bikin rhythm begini Bisa juga Tapi perlu diingat Kalau kalian udah banyak main di rim Ini kendor teman-teman Apa namanya Laksnya itu kendor Kalian harus Sering-sering tune lagi ya Tuh Itu udah aneh tuh Udah sember Nah Biasanya akan kekendor Karena ini kalau diteken Dia akan muncul kan Tuh Ya Itu itu akan Akan berubah Jadi teman-teman Tipsnya kalau mau menggunakan rim-rim Sebagai tambahan Apa namanya Variasi Teman-teman Harus sering-sering Diricun lagi gitu ya Diricun ulang lagi gitu Oke Nah itu dia Tips-tips Buat supaya Permainan kalian Itu nggak Jadi nggak monoton Gitu Oke Semoga tips ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semua ya Teman-teman boleh Mungkin ada pertanyaan apa Atau ada yang Masih bingung tentang Hal-hal lain juga gitu ya Masih menyakut rim gitu ya Boleh tulis di kolom komen Sebisa mungkin gue akan Share Akan menjawab buat teman-teman Sejauh yang gue tahu Gitu ya Oke Sampai ketemu di video-video lain Hanya bersama gue Hendrat di KDI Kelas Drum Indonesia God bless you all Bye 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 bye